Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya nak, kita masuk di pembelajaran PPKN Masih di tema 2, subtema 3 Yaitu mengenai hak dan kewajiban Serta peran anggota keluarga Baiklah, dalam pembelajaran ini Umi harapkan anak-anak Umi semua Mampu ini merupakan petujuan pembelajaran kita Yaitu yang pertama Siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga Yang kedua, siswa mampu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai dengan perannya Ya baiklah Yang pertama, sebuah keluarga itu memiliki anggota inti Yaitu ada ayah, ibu, dan juga anak Nah, di setiap anggota keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing Baiklah, Umi akan menjelaskan pengertian Apa sih itu hak dan juga kewajiban Baiklah, hak merupakan Segala sesuatu yang patut, layak, pantas, atau harus kita terima dan kita miliki Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab Ya, jadi hak dan kewajiban dalam keluarga dilaksanakan menurut perannya masing-masing ya Jadi, di dalam anggota inti Dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan juga anak Nah, kira-kira peran ayah itu apa ya? Peran ibu itu apa ya? Peran anak itu apa ya? Mari kita simak bersama-sama Ya, ayah Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga Kewajiban dan tugas yaitu yang pertama mencari nafkah Kedua melindungi keluarga Ketiga menjadi imam yang baik Yang keempat menjadi panutan seluruh anggota keluarga Nah, setelah itu Ada pun haknya Yang pertama Dihormati oleh anak-anak Yang kedua disayangi oleh anak-anaknya Yang ketiga Dibantu oleh anak-anaknya jika ada kesulitan Ya Selanjutnya itu kita masuk ke ibu Ibu memiliki peran ibu yaitu sebagai pendamping kepala keluarga Yaitu pendamping ayah Ya Jadi Apa sih kewajiban dan tugasnya? Jadi Kewajiban seorang ibu itu yang pertama Mengurus semua keperluan keluarga Yang kedua Menyiapkan makanan Yang ketiga Mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman Yang keempat Mematuhi perintah ayah selama itu baik Dan yang kelima Menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya Selanjutnya Apa sih Hak seorang ibu? Ya Jadi Hak seorang ibu itu yang pertama Mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya Yang kedua Mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya Yang ketiga Mendapat rasa aman dari suami Yaitu Dari ayah Yang keempat Mendapat bantuan dari anak-anaknya jika Diperlukan Peran anak Ya Peran anak ini Sebagai anggota keluarga Yaitu memiliki kewajiban Jadi kewajiban seorang anak itu yang pertama Belajar dengan giat Yang kedua Membantu pekerjaan rumah tangga Yang ketiga Patuh terhadap nasihat orang tua Yang keempat Menyayangi orang tua Dan yang kelima Membahagiakan orang tua Ada pun haknya Yaitu ada empat Yang pertama Disayangi orang tua Yang kedua Dicukupkan segala kebutuhan Jika orang tuanya mampu Yang ketiga Mendapatkan pendidikan yang layak Dari orang tua Dan yang keempat Memiliki kebebasan dalam belajar Bermain Dan Beristirahat Ya Jadi itu tadi ya nak Hak dan kewajiban Jadi pelaksanaan Hak dan kewajiban Harus dilaksanakan secara seimbang Jadi kita tidak boleh menuntut hak Tetapi kewajiban Kita Kita tinggalkan Jadi menjaga keseimbangan Antara hak dan kewajiban itu Merupakan Pengamalan Sila Kelima Pancasila Yang berbunyi Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ya Yang memiliki lambang Padi dan kapas Diingat ya nak Jadi Kesimpulannya Yaitu Setiap anggota keluarga Memiliki Peran yang berbeda Hak dan kewajiban Setiap anggota keluarga Harus dilaksanakan Secara seimbang Sesuai dengan peran kita Di keluarga Baiklah anak-anak Umi Demikianlah tadi Pembelajaran kita Untuk hari ini Lebih dan kurang Umi mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap jaga kesehatan Dan tetap sangat belajar Di rumah ya nak Terima kasih